Oke kali ini kita ada yang baru yang pastinya berbeda dengan video-video sebelumnya dan apa yang berbeda jangan kemana-mana Oke jadi sebelumnya untuk Datun Cross ini udah pemakaian full system Headernya pakai 31 panjang Resonatornya pakai Resonator Strike yang custom oval lebih panjang Kemudian untuk maffernya menggunakan maffernya Promex Jadi untuk kali ini kita ganti dengan tipe standar racing GNDG exhaust Wow karena memang banyak sekali permintaan dari teman-teman konsumen yang pengen maffernya Tidak terlalu racing tapi tidak terlalu silent jadi pas di tengah-tengah ya Tipe mediumnya antara yang silent dengan yang racing gitu ya pas di tengah-tengah Tetap berkarakter tapi nggak terlalu keras Tapi adem gitu ya masih enak gitu ya Jadi kita bikin maffernya ini ya ini recommended Apalagi teman-teman yang 1000 cc 1200 cc mesin 3 silinder Karena untuk pemakaian full system itu pasti dari segi karakter suaranya terlalu keras ketika ganti full side dari teman Ya makadar itu ini dia solusinya Teman-teman kalau pemain seperti ini wajib konsultasi terlebih dahulu ya biar nanti kita sesuaikan dengan spesifikasi mobilnya ya Karena untuk space di lokasi di belakang sini ada yang sempit dan ada yang luas ya Maka dari itu kalau ketemu mobil yang sempit nah itu nanti kita pikirkan ya Kenapa sih kok ganti maffernya padahal untuk maffernya ini sudah suaranya ngebass Memang-memang sudah ngebass Cuman untuk maffernya ini dipakai di Datsun Cross ini untuk karakter suaranya tetap agak menggelegar ya Tetap ngebass RPM bawahnya tapi di RPM itu tetap menggelegar ya Berbeda dengan maffernya ini Maffernya ini suaranya itu meskipun di RPM 4000 ya Tapi untuk suaranya tetap nggak terlalu keras gitu ya Jadi enak banget recommended one apalagi untuk pemakaian harian ya Nah ini dia yang kita sebut yang berbeda Pastinya yang terbaru berbeda dengan maffernya sebelumnya Ini dia maffernya standar racing dari NGXOS Dan disini untuk maffernya moncongnya ya Moncongnya disini juga berbeda Berbeda dengan moncong-moncong sebelumnya Karena untuk maffernya ini untuk moncongnya kita bisa diadjustable ya Bisa dimaju bisa dimundurin ya Karena disini kita menggunakan clamp ya Clamp yang bisa dilepas gitu ya Pastinya disini juga untuk modelnya cocok banget ya Bisa dipakai di semua mobil Kemudian nanti juga ini teman-teman bisa request juga ya Bisa request mau tipe polos atau tipe yang purtip seperti ini Dan nanti teman-teman juga bisa request moncongnya pakai karbon juga boleh Kemudian ini untuk tabungnya Jadi tabungnya ini menggunakan tabung oval ya Bentuknya oval Kemudian untuk inlet dan outletnya disini kita menggunakan inlet 2 inch Outlet juga 2 inch ya Ini keren banget Jadi ini juga untuk maffernya ini cocok dipakai di Darsun Cross Karena untuk space-nya kan ini luas banget Jadi ini kalau dipakai dipasang juga ini bener-bener masih agak ada space lagi ya Jadi gak ada yang menop Kemudian disini juga bener-bener presisi banget Pas, lengkap, cocok Selamat menikmati Jadi itu dia Muffer Pro Silent Air, Muffer terbaru dari Endic Exos. Karakternya soft bus, lebih soft dari Pro Twin, lebih kalem dari Pro Straight, dan pastinya lebih berkarakter dari Pro Silent sebelumnya. Jadi itu recommended banget buat teman-teman dimanapun kalian berada. Buat teman-teman dimanapun kalian berada yang pengen juga mau beli atau mau pasang, bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi yang ada di bawah ini. Dan pastinya sebelum membeli, wajib konsultasi terlebih dahulu biar kita bisa menyesuaikan spesifikasi mobil kalian. Buat teman-teman yang nggak bisa datang langsung ke Purbalingga, bisa langsung pesen di Toko Beda atau Shopee Endic Exos. Caranya juga gampang, tetap klik link yang ada di deskripsi ya, sama aja ya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya, jangan lupa subscribe channelnya Endic Exos. Dan jangan lupa juga like video ini, jangan lupa juga share video ini biar teman-teman kalian tahu bahwa Endic Exos ada Muffer terbaru, yaitu Pro Silent Air. Wadah di laut. Sekitu aja, sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax